Hai guys kembali lagi di channel gue Zioot, kali ini Zioot akan memainkan game Toram Online Ya di video kali ini gue ingin gacha ya, sebenarnya ini gacha nya udah lama ya, jadi gue baru bikin video cut nya Terus sekarang, karena gue ingin menunjukkan kepada kalian tuh bahwa gue tuh masih punya keberuntungan lagi di gacha gitu ya Tapi lagi-lagi sekarang gini, gue selalu mengikuti pake track ini, gue selalu memencet 3 detik, ya selalu 3 detik Apapun misalnya kayak gue mau, nih misalnya kayak perlakeman modis, gue langsung tekan, 1, 2, 3, lepas Selalu kayak gitu ya, jadi kalau kalian mau mengikuti ritual gue, atau teori gue ya Gacha kan mengandalkan 100% keberuntungan, ya Genshin Impact aja banyak yang pake teorinya kok gak apa-apa Jadi gitu, kalau gue, teori gue, teori keberuntungan gue gitu ya, gue selalu menekan 3 detik 1, 2, 3, terus langsung yang di pertamanya ini, gue selalu muter ke sebelah kanan dulu, 3 kali ya Nah, abis itu tekan lagi kembali 3 detik, nah yang keduanya juga gitu, 3 kali Ya 3 detik, muter lagi ke kanan 3 kali Ya, tapi yang di kostum atasan yang ketiga, itu gue muternya ke kiri 3 kali Gak tau deh, teori gue seperti ini terus, gue kalau mau nge-gacha ya Ya, jadi seperti itu teorinya Terus, satu tips gue terakhir yang paling penting, kalau kalian merasa ada, misalnya kalian pake akun yang bener-bener bapuk banget ya Char utama kalian tuh, misalnya kalian pake, misalnya kalian lagi gacha tuh pake char utama gitu Ya, wah ini gue dapet peti, peti silver Kalian ganti karakter kalian dulu Ya char kalian ganti, mau yang lux ke, mau yang peterserah Karena kalau sudah bapuk di char 1 tuh, biasanya kalau kalian dapetnya anta mulu gitu jelek Biasanya akan terus seperti itu tuh Jadi kita tuh penset, kita tuh kayaknya kayak Aduh gimana ya, kok dapet ke gini klik mu Ganti aja, ya ganti karakter kalian Terus kalau gue saranin, gacha aja mendingan di kedai serikat, kalau nggak di rumahku Gak tau kenapa feeling gue lebih bagus aja gitu Ya, balik terus sekali lagi gue bilang, gacha itu mengandalkan 100% keberuntungan ya Ya, jadi seperti itulah ya Kalau gue teori positif, gue seperti itu Gue hanya menyeluruhkan teori positif gue Jadi sepertinya, kalau seandainya kalian merasa char kalian tuh, kalian gacha nih Kok gue jelek mulu ya? Perhatikan, kalian ga pas gacha tuh pake char yang sama gitu Karena gue ngerasain banget, gue pake char utama gue di yang archer Bapuk banget sumpah, jelek banget Akhirnya gue ganti nih, di beberapa ini terakhir gue ganti Laki terus gitu, beruntung terus Wah berarti memang mungkin ada yang kutuk Ada teori kutukannya kali ya di char archer gue gitu Gacha itu mengandalkan 100% keberuntungan Tapi, kalau kita yang Kalau kita bukan yang buat keberuntungan itu Ga akan jadi keberuntungan untuk kita gitu Ya, jadinya Kalau kalian tuh saat kalian ingin menggacha Pikiran kalian tuh positif banget gitu ya Jadi, sekian lagi yang bisa gue sampaikan Cuma dibuatnya teman-teman sih di depan sejar kali ini ya Kita akan ketemu lagi di next episode terus ya Untuk mengaktif, seperti ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa